Saudara calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo meminta penyeluruhan bantuan sosial atau Bansos ke masyarakat tak dipolitisasi pada masa kampanye. Ganjar menambahkan dirinya tak memungkiri jika Bansos dijadikan salah satu alat untuk kepentingan politik tertentu. Akhir-akhir ini. Ganjar menilai Bansos dijadikan komoditas politik khususnya karena adanya misinformasi terkait Bansos yang akan dihentikan oleh Ganjar. Menurut Ganjar, penyeluruhan Bansos merupakan hak dan mewenang pemerintah yang telah disetujui DPR sebelumnya. Jangan dipolitisasi. Oh jangan dipolitisasi ya Pak? Jangan dipolitisasi karena itu hanya rakyat. Karena kan klaimnya biasa. Ya sekarang Bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar nanti dia akan menghentikan Bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bansos itu disetujui oleh DPR setelah diusurkan oleh pemerintah dan secara sektoral. Saya kira Bansos yang sudah menyiapkan ya dan itu rutin. Nah kalau sekarang ada bantuan tambahan karena kondisi-kondisi kemasyarakatan yaitu situasi yang memang membutuhkan responden dari pemerintah. Saya kira tadi tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi kuat. Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang Bansos itu hampir. Terima kasih telah menonton!